...ditarah di sini sebagai penyambung dina rakyat Indonesia. Indonesia menjaga! Indonesia menjaga! Dia keluarkan dari kantong piamanya itu. Aku punya tukis ini. Batu aki. Dia saya punya pistol, tapi peluru magasinnya cuma satu. Isinya delapan. Tapi kalau ada yang masuk, nyurang sibung. Tujuh, gak pakai orang satu buat saya. Salah satu pesan dia. Kalau bapak nanti mau dipanggil Tuhan, sudah gak bisa bergerak apa-apa. Orang-orang ini tidak boleh menyentuh badanku. Seorang filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan, Historia es magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Mempelajari sejarah sama juga mempelajari kehidupan. Karena sejarah menjadi saksi zaman dan pesan dari bahasa silam dalam kehidupan manusia. Berbicara sejarah, saya akan bertemu dengan seorang saksi hidup yang masih ingat dengan pengalamannya saat menjaga ketat Soekarno ketika menjadi tahanan rumah di Wismayaso. Dan mengawal Suharto saat masih aktif menjadi presiden. Beliau adalah IGK Manila, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pengalaman IGK Manila akan menjadi sebuah cerita yang mungkin belum pernah diceritakan kepada siapapun. Anto Story bersama saya, Zakia Arva. Setiap manusia pasti dituakan oleh usianya. Didewasakan pengalaman hidup dan disejahterakan ingatannya. Begitu pula dengan IGK Manila, sang penjaga presiden yang masih dikuatkan fisiknya hingga di usianya ke-80 tahun. Kisah hidupnya dimulai saat mendapat tugas khusus untuk menjaga seorang tokoh penting di Wismayaso. Saya diperintah oleh komandan saya, Kolonel SPM Norman Sasono, Komandan Satgas Pomat, menggantikan Cakra Birawa. Di sanalah saya diberikan tugas. Kamu bertiga akan menjaga orang. Orang yang kamu jaga ini orang penting. Tidak boleh terima tamu. Tidak boleh menerima apapun dari luar. Dan kalau terjadi apa-apa terhadap ini, orang yang kamu jaga ini, kamu kalian bertiga kayak petak. Dibawalah yang kita kenal dulu namanya Wismayaso. Wismayaso sekarang jadi Satya Mandala kan. Museum Satya Mandala. Itu ke sana, kita enggak tahu nih. Kita lihat-lihat pintunya terkunci. Enggak berani masuk. Kita enggak tahu siapa. Sore-sore keluarlah orang. Tidak sengaja berarti bertemunya? Kita berdiri menjaga kan, bertiga-bertiga siap. Menjaga, keluar dulu. Kalau Bung Karno kita lihat kan ada pecinya, bajunya gagah kayak begini kan, ada bintang apa itu, tanah jasa. Loh, bertiga bilang, ini Bung Karno ini persediaan kita. Oh, enggak ada kita. Selama Bapak menjaga Soekarno 10 hari di Wismayaso, apa saja aktivitas beliau, Pak? Beliau banyakan nulis ya, mungkin. Enggak tahu punya, ada kertas apa saya enggak lihat gitu ya. Dia juga tempat tidur, ada apa. Tapi, kadang-kadang satu, dua hari berikutnya ada tamu. Seizin dari Pak Norman. Masih ada yang diperbolehkan untuk menemui. Siapa Pak Manil? Tapi setelah saya tanya, tiga orang biasanya. Bung tadi pertemuan apa itu, Bung? Ah, ngobrol-ngobrol aja. Nah, saya tahu akhirnya sekarang ini, bahwa itu orang-orang Teperpu, tim pemeriksa pusat. Sejarah justru berbicara. Kedatangan tim pemeriksa pusat atau Teperpu adalah untuk menginterogasi Soekarno yang dituduh terlibat dalam gerakan PKI. Saat itu, Soekarno dianggap berbahaya, sehingga harus menjadi tahanan politik di Wismayaso. Sebuah tugas dan tanggung jawab berat yang justru harus dipikul IGK Manila agar sang proklamator tidak keluar dari tempat pengasingannya. Yang keisi berapa peluru itu? Ya, saya punya pistol, tapi peluru magasinnya cuma satu. Isinya delapan. Itu sebenarnya enggak boleh sampai delapan. Enam paling bagus, kalau delapan, pernya bisa enggak kuatkan. Siap si delapan. Tapi saya bilang, kalau ada apa-apa, tujuh aku tembakan orang, satu buat saya. Itu perintah atau keinginan Pak Manila sendiri? Ini aja, daripada aku disiksa, nanti dipereksa kan, mati aja. Ini kan mengawal orang enggak sembarang ini. Zaman itu kan banyak demo. Demo kami, kapi gitu kan. Waktu saya 10 hari itu, masih enggak ada yang masuk. Tapi kalau ada yang masuk, nyurang sibung, tujuh, enggak pakai orang, satu buat saya. Tahu sini aja mesti lewat, sudah kan. Indonesia! Indonesia Monseka! Indonesia Monseka! Wismayaso yang dulunya tempat pengasingan Soekarno, kini telah berubah fungsi menjadi museum Satria Mandala di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Secara eksterior, wajah bangunan museum Satria Mandala masih menyerupai Wismayaso. Namun, tampak dalamnya sudah banyak yang berubah karena disesuaikan dengan desain interior khusus pameran museum. Ruangan ini adalah kamar tidur Soekarno saat diasingkan di Wismayaso. Saat ini memang sudah berubah fungsi, sudah beralih fungsi, di Museum Satria Mandala. Ruangan ini kini dipergunakan untuk memajang koleksi peninggalan dari Jenderal Sudirman. Jadi memang di tempat pengasingan, Soekarno saat itu dijaga ketat oleh para penjaga. Tetapi kalau tadi saya melihat pos penjagaan di depan sana dengan jarak kamar yang ada di sini, ini cukup jauh. Jadi ini juga menimbulkan pertanyaan, Seperti apa sebenarnya penjagaan ketat yang dilakukan terhadap Soekarno saat itu? Kalau kita melihat jaraknya cukup jauh. Nah ini yang masih mungkin menjadi pertanyaan saya saat ini. Ada, kayak ada tempat penjagaan di luar itu. Iya, betul. Tapi selama 10 hari itu saya tidur di kaki beliau. Oh begitu? Iya. Karena beliau kalau tiap malam minta dipijit. Jadi menemani Bung Karno tidur? Tidurnya sama? Kalau belum tidur saya nggak pergi. Kadang-kadang aku ketiduran juga di situ. Oke. Saya banyak lebih deket dan saya berbahagia karena banyak dapat cerita. Kita ceritakan aja sekarang misalnya yang lucu ya. Boleh. Bung, karena belum minta dipanggil Bung kan Bung. Kita kenal Bung sama Bung Hatta itu Dwi Tunggal. Lama sekali Bung, nggak punya wakil itu. Dia ketawa dulu. Ini buat kamu saja ceritanya ya. Siap. Rupanya Bung Hatta ini cinta sekali sama Bu Rahmi istrinya. Pasti dong Pak sebelum itu. Jadi Bung Hatta ini itu pengaruh gitu. Bahwa sebaiknya Bung Karno jangan poligami. Janji dulu nikahi Ibu Pat Mawati kan nggak boleh poligami. Makanya saya cerai dengan Ibu Inggit. Ketika saya kawin satu, dua, pengatau mulai datang itu. Soal itu aja ketawa dulu. Dan ketika tanggal sepuluh saya pulang, karena pasukan pengantinnya dari Berayu Jaya sudah datang. Bung, saya mau nikah. Saya mau nikah. Nah, tanggal sepuluh pagi naik bus lewat ngawi, cepur terus ke pulau orang gitu. Alhamdulillah aku nggak punya apa-apa. Dia keluarkan dari kantong piamanya itu. Aku punya cincin ini. Ini yang diberikan? Ini. Waktu akhirnya, kalau kamu ingat, Bapak, ada susah pakai cincin ini. Wah, hebat kali cincin ini, Pak. Ini cincin saya dapatkan dari Mbah Jeprah. Siapa itu Mbah Jeprah? Mbah Jeprah itu saya bung. Panglima, Perang Siliwang. Makamnya ada di Kebun Raya Bogor. Apapun tugas yang kamu berikan, pakai cincin ini, kamu akan saya bantu dengan doa. Wah, terima kasih. Kalau tadi setelah diberikan cincin, batu akik begitu ya, oleh Bung Karno, apakah ada mungkin petuah atau nasihat begitu, Pak, yang diberikan oleh Bung Karno? Nasihatnya banyak ya. Ada yang mungkin bisa saya ceritakan, tetapi menyakut ini. Tapi yang bisa ceritakan gini, bahwa Bung Karno itu nasionalismenya, kebangsaannya besar sekali. Salah satunya, kata yang saya masih ingat, Manila. Kalau aku ingin kekuasaan, malam ini, besok, aku bisa pergi. Bukan lagi itu, satu puluh ke puluh kamu, puluh balik, rakyat akan menerima aku. Tapi ke luar negeri pun ada yang ngajak saya. Tapi aku yang membuat negara ini, menciptakan negara ini, mempamirkan kemerdekaan ini, aku tidak akan lakukan itu. Aku percaya dengan Soeharto akan melaksanakan tugasnya ini. Pertemuan IGK Manila dengan Soekarno kembali terjadi saat sang proklamator sudah terbaring kritis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pada waktu itu, tanggal 21 Juni, besoknya ulang tahun Jakarta, ulang tahun polisi militer. Saya mendapat kabar, dari teman saya, dari berada yang menjaga, Mungkano kritis. Saya lihat tubuh kembali di belakang saya, nanti akan datang Ibu Pratma Sadidewi, sama Kartika. Pak, boleh nggak saya berdoa sama Bapak? Siapa kamu? Ya, saya dulu pernah jaga beliau. Karena itu CPM juga. Saya pakai barat CPM itu, udah kamu berdoa. Saya di kaki beliau, saya pegang kaki beliau. Udah ada gerakan. Udah, udah sadar itu. Bung, semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Bung itu. Jasa muabadi. Buat bangsa, buat bangsa negara ini, kita hebat. Lalu saya ke samping beliau. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik, Bung. Bisa keluar air mata. Saya keluarin sapu tangan saya. Sampai sekarang sapu tangan itu, nggak saya cuci. dan pengalaman khusus yang saya pegang sekarang ini, apapun saya lakukan, saya ikuti Nasherprio. Jadi orang yang sabar, cinta tanah air, jangan mudah tergoda oleh hasutan-hasutan pihak luar yang memang ingin mengacau negara kita. Indonesia mempercayai! Indonesia mempercayai! Kedekatan IGK Manila dengan penguasa terus berlanjut saat dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto. Pada tahun 1982, IGK Manila diperintahkan memimpin operasi untuk menghalau ratusan gajah kembali ke habitatnya. Namanya Operasi Ganesha yang menempuh jarak lebih dari 50 km dan melibatkan 400 prajurit. Saya kenal betul sekali sangat Pak Artur itu ketika saya kemenan Operasi Ganesha. Sampai beliau mengatakan Manila bisa bicara dengan binatang. Tidak Pak, saya bicara sama Tuhan. Tuhan berikan saya kemampuan untuk mendikusikan dengan gajah. Tugas saya hanya memindahkan dia ke habitatnya. Tidak merusak lingkungan transmigrasi, tidak merusak pertanian mereka. Dan mereka kejalan akhirnya. Pertanyaannya Pak Artur itu pernah nggak gajah itu melawan? Bahannya Pak. Nah ini yang mungkin unto story yang saya bilang, saya kalau anak-anak bilang, Ganesha, dia panggilannya saya, Ganesha, Mbak ngamuk. Oke, tenang. Saya datang. Begitu saya datang di depan gajah, saya buka celana saya, langsung gajah itu mundur, Pak. Kenapa? Ya dia komandannya bilang sama gajah-gajah lain, ini komandan kita nih, yang dilawan. Coba lihat, kita kepala ada belale, dia belalenya ada kepala. Buat Pak Artur ketawa sampai keluar air mata. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser setelah 32 tahun menjabat Presiden Indonesia. Walau tidak lagi menjadi pemimpin negeri, namun Soeharto tetap menjaga hubungan sangat baik dengan IGK Manila. Saya manajer Persija. Waktu itu Persija masih homebisnya di Menteng. Sekarang ada di taman kan. Dulu lapangan stadion Menteng. Saya latihan pagi. Biasa, pelatihnya orang Rusia, kulusin, yurin, latih fisiknya, dan nurwindo. Tau tahu ada dikwital, Pak. Bapasan. Hadir. Wah, ada apa? Kau bapasan, tokoh olahraga, pasi, sama-sama pengurus koni dengan saya. Saya datang, saya hormat. Buat pagi, Pak Bok. Habis jam berapa latihannya? Ikut saya. Lalu, saya selesai latihan, ikut mobil beliau. Mobil bagus lah, tiap. Bawa. Saya kenapa, cendana itu. Dan kamu bodoh loh. Di bawah ke tempat saya jaga-jaga dulu gitu. Masuk belakang, sudah lewat penjagaan belakang. Eh, Pak Arto udah nunggu. Singkat cerita, juga basa-basi gini, kamu di mana. Aku dengar dari Bob, Manila pernah ngawal Bung Karno. Ngawal Bung Karno gimana? Maaf. Pak Arto. Bapak, lenser ke Prabowo. Waktu itu, nggak jelas. Belum masih presiden, apa sudah? Nggak presiden. Tapi masih mempersiapkan pertanggung jawab presiden dengan awal saranya. Tapi, perlakuannya beda, Pak. Nggak ada dokter. Nggak ada makanan enak. pengawalan tiga orang yang punya senjata cuma pistol peluru lapan saya. Mungkin teman saya yang nem-nem makannya sama dengan saya. Kadang-kadang diajak pergi sama orang, sui izin Pak Norman, ya saya nggak tahu ke mana. Beda sekali, Pak. Kalau bapak, lenser ke Prabowo. Tinggal di Cendana. Rumah sakitnya bisa digatot sebroto, bisa rumah sakit Pertamina. Beda, Pak. Dengar cerita saya, Manila. Saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Mungkin bawahan saya yang berlakukan itu, mungkin dia nggak sepenuh sama Bung Karno. Nggak ada laporkan. Saya kan ngurus negara. Lagi susah negara kita. Nggak punya dana, nggak punya ini. Niat pikiran saya tidak ada akan menyidangkan secara hukum pada Bung Karno. Tetapi banyak rekan saya yang juga berkuasa pada saat ini. Ingin saya melakukan pemeriksaan. Saya nggak mau. Mendam jeruk. Mikuldur. Itu yang saya dapat dari Pak Arto. Nggak ada. Malah Pak Arto bilang, saya pun mau disidangkan. Sedangkan secara hukum. karena kepintaran saya aja nggak jadi sidang. Saya bilang sakit, bilang ini, gitu kan. Saya ketawa. Manila. Bahwa Bung Karno, saya tidak izinkan berbicara keluar. Tidak boleh ketemu wartawan. Tidak membaca media. Ada dua koran kan. Televisi sudah diputus. Polisi punya pemerintah di BRI kan. Bayangkan, kalau Bung Karno itu bicara, dia bisa bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya bagus. Bicara di PBB pasti bahasa Inggris. Enchant mungkin mimpi juga udah bahasa Inggris. Dan beliau itu pemimpin Asia Afrika dan non-blok. Kita bisa perang saudara. Salah satu pesan beliau. Manila, aku punya pengawal Sweden. Kamu juga orang Bali. kamu selalu menjaga kesetiaan. Siapa? Kalau Bapak nanti mau dipanggil Tuhan, sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Orang-orang ini tidak boleh menyentuh badanku. Banyak kali. Saya pun tanya alasannya apa. Satu, orang itu jadi Bapak yang menjadikan. air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin Bapak salah. Tapi jangan diperlakukan seperti itu. Dia orang yang saya percaya. Artinya apa yang saya dapat dari ilmu itu? Persahabatan bisa hilang. Yang ada hanya kepentingan yang permanen. itu yang saya tangkap dari beliau. Baik. Kalau begitu, Pak Manila, apa yang kemudian bisa Anda petik saat menjaga Soekarno dan menjadi Ajudan Soeharto? Dua orang ini adalah tokoh dalam hidup saya. Tokoh bangsa yang cinta tanah air. Terlebih kebaikan dan kekurangannya. dan apa beliau lakukan selama jadi presiden banyak yang baik. Ada kekurangan. Itu namanya manusia. Yang mudah-mudahan beliau-beliau ini di sorga mendapat tempat yang sebaiknya. Dan kita apalagi sebentar lagi menghadapi tanah politik jangan berkaitan di antara kita. Berbuatnya yang terbaik untuk negara ini. Metro TV